Intro Saudara seorang gadis tuna rungu di pare-pare mampu membuat kerajinan bernilai tinggi. Dengan berbekal limbah plastik, sang gadis tersebut mengubahnya menjadi tas bermotif cantik. Intro Inilah tas cantik buatan Hasna. Dari jari jemarinya, tas ini dirajut dan diubah menjadi berbagai motif. Tas cantik ini merupakan olahan dari berbagai limbah plastik. Hasna mengubahnya setelah belajar secara otodidak dari internet. Hasna sendiri merupakan gadis tuna rungu. Di tengah keterbatasannya, dirinya mampu berkreasi. Dan membuka peluang usaha bagi diri dan keluarganya. Hasil karya Hasna pun dijual dengan harga bervariatif. Mulai dari puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah. Tergantung motif yang dipesan. Harganya tergantung dari kebesarannya, model. Kalau yang mau beli itu sendiri, apakah sudah kasih lihat model atau bagaimana? Kalau yang mau beli, cari model dulu. Dan model begini, setiap waktu begini. Hasna membuktikan, Keterbatasan bukanlah hal yang membatasi seseorang untuk berkarya. Mereka yang ingin berubah dan berjuang, bisa mencapai dengan kerja keras.